Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, di mana juga mengisyaratkan akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 50 hingga 75 basis point pada pertemuan 14 hingga 15 Juli mendatang. Pada bulan lalu, otoritas monitor Amerika Serikat juga telah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point berdasarkan risalah rapat yang dirilis Rabu kemarin waktu setempat penjabat Federal Reserve, The Fed, pada Juni menekankan perlunya memerangi inflasi bahkan jika berarti memperlambat ekonomi yang sudah muncul di ambang rosesi. Para peserta rapat menyadari bahwa pengetatan kebijakan dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi untuk sementara waktu namun kebalinya inflasi ke level 2% sebagai hal penting untuk mendorong terciptanya lapangan kerja maksibum secara berkelanjutan. Seperti diketahui, PDB Amerika Serikat pada kuartal pertama turun sebesar 1,6% dan berada di laju penurunan 2,1% pada kuartal kedua. Sementara dari sisi inflasi, Fed memperkirakan loncengkannya akan jauh lebih besar dari sebelumnya mengantisipasi harga pengeluaran konsumsi pribadi 5,2% tahun ini dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya 4,3%. Sementara dari sisi inflasi, Fed memperkirakan loncengkannya akan jauh lebih besar. Terima kasih telah menonton!